Tanah longsor di kawasan Kelog Banto, kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total hingga 5 jam. Sementara itu ratusan mahasiswa melakukan aksi bela Palestina hingga memblokir setengah badan jalan poros nasional di Lamongan, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Arus lalu lintas sempat lumpuh total selama 5 jam pasca tanah longsor di kawasan Kelog Banto, kota Padang, Sumatera Barat. Pada selasa, jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Sebelumnya, hujan deras yang melanda kota Padang mengakibatkan tanah longsor sepanjang hampir 100 meter. Longsor terjadi di tiga titik jalan lintas nasional Padang menuju Solok. Kejadian itu menimbulkan kemacetan hingga 3 kilometer. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina di depan gedung kampus pada selasa siang. Setelah berorasi, sekitar 300 mahasiswa kemudian memblokir setengah badan jalan poros nasional di kota Lamongan, Jawa Timur. Mereka juga membakar dua bendera Israel sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel di Palestina. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi dua wisatawan yang terombang ambing di sekitar Pulau Tikus, Kabupaten Kepulauan Seribu pada Senin. Mereka terombang ambing selama satu jam lantaran kapal yang ditumpangi mendadak mati mesin. Dua wisatawan pada selasa dievakuasi ke pinggir pantai setelah petugas mendapat laporan tanggap darurat. Diketahui dua wisatawan berangkat dari Kali Adem, Muara Angke menuju Pulau Pari dengan menyewa kapal. Tim Liputan, CNN Indonesia